Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Firman Di video kali ini kita akan coba bahas ya Mungkin lucu-lucuan aja The power of being a cockroach Atau kekuatan menjadi seekor kecoa Ayo kita mulai The power of being a cockroach Atau kekuatan menjadi seekor kecoa Kenapa mesti kecoa gitu ya Coba kita flashback beberapa tahun kebelakang ya Misalkan 65 juta tahun yang lalu Ada era dinosaurus ya 65 juta tahun yang lalu itu era dinosaurus musnah Karena sebuah meteor jatuh ke bumi Dan melurut landahkan bumi Dan hampir seluruh spesies yang ada di bumi Termasuk di dalamnya adalah dinosaurus Nah kemudian beberapa tahun setelahnya 10 ribu tahun yang lalu Tahun-tahunnya manusia purba gitu ya Nah ada juga namanya mamut yang Bentuknya itu besar sekali gitu ya Tapi mereka juga punah Dikarenakan mungkin perburuan oleh manusia Mereka tidak bisa hidup berdampingan dengan manusia Dan lain sebagainya gitu ya Nah kemudian Mungkin berlanjut ke tahun-tahun sebelumnya lagi gitu ya Langkah lebih jauh ke tahun-tahun sebelumnya Sekitar 280 juta tahun yang lalu juga Mungkin spesies-spesies hidup itu baru mulai berdatangan Atau baru mulai bermunculan gitu ya Dan salah satu spesiesnya itu adalah kecoa Nah kecoa ini merupakan suatu spesies binatang yang hidupnya cukup lama gitu ya Dari zaman dulu mungkin dari zaman sebelum dinosaurus gitu ya Sampai sekarang itu dia masih ada dan tetap survive gitu ya Kira-kira kenapa sih si kecoa ini bisa survive dari dulu sampai sekarang gitu ya Nah yang pertama Hal yang pertama adalah mereka itu bisa beradaptasi dengan habitat yang cukup ekstrim gitu ya Misalkan cuaca Mereka bisa hidup di cuaca yang sangat dingin Bahkan kemudian mereka juga bisa hidup di cuaca yang sangat panas gitu Jadi range bertahan hidup dari cuaca Keadaan cuaca atau keadaan ekstrimnya itu tinggi lebar sekali gitu Nah kemudian mereka itu disinyalir bisa menahan nafas mereka itu selama 30 menit gitu Jadi kalau misalkan mereka dicelupin ke dalam air itu mereka bisa tahan nafas selama 30 menit gitu Jadi kalau hanya selama 30 menit itu mereka masih bisa hidup gitu ya Nah yang lebih kerennya lagi Mereka itu bisa beradaptasi dengan bahan-bahan tertentu atau tarlah zat kimia tertentu yang memang didesain untuk membunuh mereka gitu Jadi sudah bahan kimia itu bisa membunuh mereka Tapi mereka tetap bisa kebal dengan bahan tersebut dan bisa beradaptasi gitu dengan racun yang dibuat memang untuk membunuh mereka gitu Nah dan lebih kocaknya lagi adalah ketika manusia melihat kecoa dan Atau misalkan melihat kecoa terbang gitu ya Malah manusia yang lari terbirit-birit karena mungkin takut geli dan lain sebagainya gitu Nah tapi dari semua itu yang perlu kita pelajari dari sebuah kecoa itu apa sih gitu Yang perlu kita pelajari dari kecoa itu sendiri adalah sebetulnya seni bertahan hidupnya gitu ya Jadi mereka itu bisa bertahan hidup walaupun apa namanya banyak manusia memburu kecoa Jadi kan silahkan kecoa itu dibunuh lagi tapi masih ada dibunuh lagi masih ada gitu Jadi memang susah sekali untuk membahas milik koa gitu Dan mereka itu bisa bertahan tanpa makanan hingga sebulan Dan mereka itu tidak pernah pilih pilih makanan gitu Makanan yang ada ya dimakan gitu Beda dengan binatang-binatang misalkan yang lebih besar dan dia Tarlah misalkan panda dan lain sebagainya gitu Mereka sekali habitatnya itu musnah Karena otomatis bisa jadi mereka juga bisa jadi kelaparan Mereka tidak bisa bertahan di habitat apa namanya Di habitat yang lain selain habitat tempat mereka hidup gitu ya Dan hal seperti itu tidak berlaku bagi kecoa gitu Karena kecoa bisa bertahan hidup di habitat apapun seperti itu Nah prinsip saya sama juga bisa diaplikasikan ke kita gitu ya Nah kita ini sebetulnya berpikir bahwa menghabiskan uang untuk sesuatu hal yang head-on Atau misalkan sesuatu hal yang eksklusif gitu Nah itu merupakan sesuatu yang penting Padahal sebetulnya tidak gitu ya Nah sebetulnya Kalau misalkan kita bisa hidup dengan sederhana Bisa hidup dengan simple gitu Nah itu akan membuat kita bisa lebih tahan banting Nah ketika menghadapi suatu kondisi tertentu gitu Karena kita sudah terbiasa hidup biasa gitu Kita tidak terbiasa dengan hidup yang mewah aja gitu ya Kita juga bisa hidup dengan makanan-makanan yang biasa gitu Kita bisa tidur di tempat tidur yang biasa gitu ya Tidak perlu mewah gitu Jadi ketika terjadi sesuatu hal misalkan bencana dan penginya Ya kita bisa bertahan hidup dimana saja gitu ya Nah tapi tidak berarti maksudnya Kenapa saya bahas kecuali ini Bukan berarti kalau kita itu memang harus benar-benar hidup seperti itu gitu ya Ada kalanya kita memang Apa namanya Harus menikmati hidup dan lain sebagainya gitu Tapi ketika dibutuhkan Nah ketika dibutuhkan Kalau bisa kita juga Apa namanya Bisa menjadi muda kecoa gitu ya Yang bisa bertahan hidup di Apa namanya Lingkungan yang ekstrim gitu ya Mungkin segini saja Video dari saya Mohon maaf sebelumnya Kalau misalkan video yang terkenan Tapi intinya adalah Bagaimana kita Belajar dari kehidupan Ketua yang bisa bertahan hidup dari Kondisi ekstrim Seperti itu Terima kasih Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kah食べ Cukin Kondisi ekstrim Kondisi ekstrim Kondisi ekstrim Kondisi ekstrim Kondisi ekstrim Kondisi ekstrim Leo? Kedisi ekstrim